Para pecinta balap yang mengikuti F1 atau kejuaraan motor spot lainnya pasti tidak asing lagi dengan keberadaan kerab di sirkuit. Tidak hanya sebagai pemanis lintasan, tetapi juga membantu pembalap untuk melihat apex dengan jelas dan memastikan mobil balap tetap dalam batas yang diperbolehkan. Jadi, saat pembalap F1 hendak masuk atau keluar dari tikungan, roda sisi bagian luar biasanya akan melindah skerb yang bergelombang, sehingga menimbulkan getaran pada suspensi dan suara gemuruh yang keras. Yang artinya kerab memperingatkan pembalap jika mobil mereka berada di tepian trek. Maka bukan tanpa alasan mengapa kerab di sirkuit balap dibuat bergerigi. Tetapi karena lebar yang ditawarkannya cukup luas, bagian yang disebut dengan rambol strip ini juga seringkali dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pembalap untuk melaju lebih kencang demi mendapatkan momentum. Namun jika keempat roda keluar dari garis putih saat pembalap melintasi kerab untuk mengambil keuntungan apapun, seperti meng-overtake lawan atau mempercepat lap time, kemungkinan mereka bakal mendapatkan peringatan atau bahkan penalti dari FIA karena telah melanggar trek limit. Ketika balapan F1 pertama kali diselenggarakan pada tahun 1950-an, semua trek balap di era tersebut tidak memiliki kerab atau pembatas khusus. Yang ada hanyalah garis putih atau gundukan beton yang cukup tinggi di tepian sirkuit sebagai penanda batas lintasan. Ini sebenarnya adalah tembok kecil seperti pinggiran trotoar jalan raya, dan tujuan pemasangannya adalah untuk menghentikan pembalap F1 pada masa itu mengambil jalan pintas. Sehingga dengan demikian, mereka berusaha melaju sedekat mungkin dengan tembok ini untuk berbelok lebih cepat. Kemudian, seiring dengan semakin banyaknya pembangunan sirkuit balap permanen di era 1960-an dan 1970-an, kerab yang lebih modern akhirnya diperkenalkan dengan konstruksi yang dibuat lebih landai dari permukaan tanah, tetapi masih lebih tinggi dari permukaan trek. Namun, karena mobil F1 pada masa itu tidak dirancang untuk melewati kerab, pembalap harus waspada untuk tidak sering menyentuhnya atau melaju terlalu dekat dengan pinggir trek. Dan sebagai hasilnya, kerab ini berfungsi sebagai trek limit dan tidak banyak berubah selama beberapa dekade. Tahun 1970-an juga menjadi cikal bakal munculnya warna merah putih yang ikonik pada kerab setelah Philip Morris melalui merek Marlboro menjadi sponsor berbagai tim di Formula One dengan logo perusahaan yang terpampang jelas di permukaan kerab dan corak itu bertahan hingga saat ini. Kemudian di tahun 1994, desain kerab mengalami perubahan bentuk menjadi lebih datar dengan model bergerigi, usai Rubin Barichello mengalami crash yang disebabkan kerab yang terlalu tinggi. Sehingga pada musim berikutnya, FIA mengamanatkan batas ketinggian kerab yang lebih rendah. Jadi pada mulanya, kerab dirancang untuk mencegah pembalap memangkas tikungan dan menjadi salah satu elemen safety yang membuat trek balap menjadi lebih aman. Tetapi kini elemen berwarna merah putih tersebut sudah menjadi bagian dari racing line di F1. Di Formula One sendiri ada lima jenis kerab dengan berbagai spesifikasi dan fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya adalah kerab standar, fake kerab, carpet, scraper, dan kerab sosis. Sedangkan yang terlihat di circuit low-size di GP Qatar adalah kerab yang biasa digunakan oleh balapan MotoGP. Kerab yang pertama adalah kerab standar, alias kerab paling umum di Formula One, yang konstruksinya terbuat dari beton dan dicat menggunakan warna tradisional merah putih atau campuran warna lain yang disesuaikan dengan warna bendera negara tertentu seperti di circuit Monza, Spa Francor Champs, dan Interlagos. Spesifikasi kerab ini juga telah distandarisasi oleh FIA dengan lebar 800 mm yang terbagi menjadi dua tipe, yaitu kerab falelunga di apex tikungan dan kerab melbourne di exit corner. Lalu masing-masing kerab dilengkapi lubang-lubang kecil sebagai saluran drainase dan beberapa di antaranya dipasang kamera kecil. Falelunga kerab memiliki permukaan diagonal positif yang mengarah ke atas setinggi 50 mm atau 100 mm. Sedangkan kerab melbourne memiliki ketinggian lebih rendah, sekitar 25 mm hingga 50 mm, dengan separuh permukaannya rata dengan lintasan dan sisi yang lain menjorok negatif ke bawah untuk menciptakan efek gerigi. Namun demikian, meskipun kedua kerab ini telah distandarkan, itu bukan berarti bahwa semua kerab memiliki desain dan posisi yang sama, karena pada dasarnya setiap trek harus menerapkan tipe tertentu dengan material yang berbeda, tergantung pada jenis tikungan dan layout sirkuit secara keseluruhan. Kerab selanjutnya adalah fake kerab, yang cenderung diimplementasikan untuk sirkuit jalan raya seperti dibaku atau jedah, di mana ini merupakan asfaltrek yang diberi warna menyerupai bentuk kerab menggunakan cat anti-slip, sehingga jika terjadi hujan, mobil F1 tidak kehilangan grip secara drastis. Sirkuit jalan raya juga menggunakan kerab berbahan logam atau karet dengan ukuran dan ketinggian yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan yang kemudian dibautkan dengan permukaan trek. Sehingga dengan cara ini, penyelenggara balapan akan lebih mudah untuk mengontrol sirkuit dengan lebih baik. Kerab karpet berwarna hijau atau disebut artificial grass adalah bagian dari struktur kerab yang terpasang di bagian luar tepi sirkuit untuk membantu pembalap melakukan recovery saat keluar trek, dan secara teknis, ini memungkinkan mobil F1 untuk mendapatkan grip lebih baik sebelum kembali ke lintasan. Scraping kerab berwarna hijau dengan garis putih merupakan kerab jenis baru di F1 sejak pertama kali muncul pada musim 2017. Dan sejak saat itu, posisinya berada di bagian terluar dari kerab standar, sehingga kombinasi ini menciptakan kerab dua baris yang sangat lebar. Kerab setinggi 50mm ini memiliki desain yang mirip seperti kerab piramida, tetapi karena letaknya berada di baris kedua, itu membuatnya tidak terlalu tajam. Dan meskipun kerab ini bisa dilewati dengan leluasa, mobil F1 berpeluang mengalami kerusakan di bagian floor jika pembalap melaju dengan sangat agresif. Terakhir dan yang menjadi kontroversi adalah kerab sosis atau polisi tidur versi F1, yang pada dasarnya berfungsi untuk mencegah pembalap, mengambil tikungan terlalu lebar dengan kecepatan tinggi. Namun sayang dalam prakteknya, kerab ini menciptakan lebih banyak mudorot daripada manfaatnya. Lantas jika berbicara mengenai kerab bergaya piramida seperti di Qatar, itu sebenarnya sama dengan kerab yang ada di sirkuit Misano dan Mandalika. Tetapi karena model geriginya mirip papan penggilas cucian kotor, itu dianggap tidak cocok untuk mobil F1 berkecepatan tinggi dengan downforce besar. Kerab yang memiliki nama resmi Misano 200N ini sebenarnya bisa dikatakan cukup standar, dengan lebar 1,5 meter dan tinggi 50 mm di bagian puncaknya. Tetapi meskipun kerabnya tampak menakutkan, faktanya sirkuit Losail sudah lulus homologasi FIM dan FIA untuk menggelar balapan MotoGP dan F1. Kerab piramida memiliki desain yang rata di sisi terdekat dengan lintasan, dan kemudian semakin meninggi dan meruncing di sisi yang satunya. Sehingga secara teori, kerab ini akan memotivasi rider MotoGP untuk tetap berada di dalam track. Sama halnya seperti fungsi kerab standar di F1. Dalam hal ini, seorang rider juga jarang sekali terlihat menggunakan lebar kerab sebagai area racing line, karena hal itu dapat menimbulkan efek negatif berupa sensasi yang tidak nyaman terhadap tubuh, hingga menyebabkan getaran berlebih pada motor, sehingga tidak mendapatkan keuntungan apapun. Selain itu, kecepatan menikung MotoGP juga tidak sekencang jet darat, yang artinya roda motor tidak akan menapak secara penuh hingga bagian kerab yang paling luar. Sedangkan di Formula One, pembalap seringkali tidak ragu untuk menyentuh kerab pada titik-titik tertentu di sirkuit demi memangkas waktu. Inilah yang menjadi masalah bagi F1, karena tikungan 12 hingga 14 di sirkuit Losail adalah high-speed corner, dan dengan kecepatan menikung yang tinggi, floor yang sangat rendah, dan ditambah downforce yang begitu besar, kerab piramida dikhawatirkan memicu kerusakan serius pada dinding ban Pirelli jika dipakai long run. Itulah sebabnya track limit di tikungan ini diubah dengan mengecat permukaan aspal di sisi dalam menyerupai kerab, agar pembalap tidak berlari terlalu melebar. Dan yang membuat cocok atau tidaknya pemakaian kerab piramida di F1 adalah karakteristik tikungan dan kecepatan mobil itu sendiri. Jadi apa pendapat kalian mengenai kerab piramida di F1? Silakan beritahu kami di kolom komentar, dan jangan lupa berikan like dan subscribe jika menyukai video ini.